Halo, selamat datang di Dapur Yuli Apa kabarnya kalian teman-teman? Hari ini saya mau masak Japanese curry yang sederhana Nah ini bisa dimakan dengan nasi hangat atau dengan daging sapi Resep daging sapinya kalian bisa lihat di vlog sebelumnya ini ya Itu cocok banget loh dimakan sama Japanese curry ini Yuk langsung kita masak Selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat Japanese curry rice ya Nah untuk dagingnya saya pakai daging sapi Daging sapi ini resepnya ada di vlog sebelum ini ya Kalian bisa lihat bagaimana saya membobui daging sapi untuk makan dengan kuah karinya Nah resep kali ini adalah resep untuk bikin curry saucenya ya Tapi yang Pepsi gampang ya Jadi nggak perlu pakai apel Nggak perlu pakai bahan-bahan yang ribet Kayak saya bikin Tomkotsu dulu Nah ini hanya menggunakan Naka aja dan beberapa ingredients yang lain ya Nah jangan lama-lama langsung kita ke bahan-bahan ini ya Nah disini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat curry sauce untuk makan bersama daging sapi Daging sapi atau daging ayam juga boleh Kalau untuk resep daging sapinya kalian bisa lihat di vlog sebelumnya Sebelumnya itu daging sapinya bisa makan langsung dengan nasi Atau pakai daging sapi itu lalu disiram dengan saus ini juga enak banget ya Bahan yang pertama yang kita pakai disini Saya potong seperti ini aja Lalu disini ada jahe Jahe ini sekitar 2 ruas jahe saya potong halus-halus 2 sim bawang putih saya potong halus-halus Disini ada setengah sendok teh garam masalah Resep garam masalahnya saya juga ada di vlog ya Kalian bisa lihat sendiri Disini adalah bubuk pepper atau bubuk paprika Sekitar 1 sendok teh Saya pakai 1,5 sendok teh tepung terigu Protein sedang Disini ada bubuk kari Sekitar 2-3 sendok makan bubuk kari Disini juga ada sekitar 2-3 sendok makan kecap asin atau soy sauce Disini ada 1 buah tomat Saya potong halus-halus seperti ini Dan untuk isiannya saya butuh sekitar 2 buah wortel yang sudah saya potong seperti ini Dan sekitar 200-300 gram kentang yang sudah saya potong juga kotak-kotak seperti ini Bahan yang lain saja kita menggunakan sekitar 1,5 sendok makan mentega ya Nah bagaimana cara membuatnya Bahan-bahan selain pada bahan ini kita juga pakai nanti adalah air Air itu kita pakai sekitar 500-1 liter ya Karena untuk membuat sup kan, sup kari ya Nah yang lain juga kalian bisa tambahkan penyedap Atau kalian bisa tambahkan lada hitam juga boleh ya Yuk langsung kita masak Nah langkah pertama yang kita lakukan Kita panaskan teflon Nah kira-kira seperti ini ya Kita masukkan bawang-bawang baynya Kita aduk Kita aduk sebentar Kita masukkan juga bawang putih dan jahe Berikut dengan paprika dan masalah Gara masalah Kita masukkan semuanya Sampai baunya harum Kita masukkan sepung terigunya Dan bumbu karinya Kita aduk Nah dia akan jadi mengental gini ya teman-teman Nah gak apa-apa Setelah mengental Setelah mengental Gak lama dari mengental ini Kita masukkan air ya Airnya kalian boleh pakai air putih biasa Kalian juga boleh pakai air kaldu ya Nah saya masukkan air Sekitar 500 ml dulu Sekitar 500 ml dulu kita masukkan Lalu kita aduk-aduk begini Nah Nah setelah dia hampir mendidih Kita masukkan juga tomatnya Atau kalau kalian mau kasih tomat yang Sos tomat juga boleh Tapi saya lebih pilih tomat yang segar ya Nanti akan kita juga tambahin sedikit Sos tomat yang Sos tomat yang pure ya Nah Setelah kita masukkan tomatnya Kita masukkan juga soy sosnya Atau kecap asinnya Kita aduk Seperti ini Kita aduk sampai mendidih Sehingga mendidih seperti ini Saya akan masukkan Kortelnya dan kentangnya ya Supaya mereka bisa lembut juga bersamaan dengan kuahnya Nah Seperti ini Kita aduk-aduk Nah jadi kalau kari Jepang itu gak pakai santeng Gak pakai susu juga Dari bumbu kari dan rempah-rempah ya Nah Kali ini saya gak pakai apel Karena saya gak punya apel Jadi saya ganti dengan tomat ya Kalau kalian punya apel Dan bisa pakai apel Nah kita tunggu Sampai dia sedikit mengental Nah sambil nunggu Kita akan kasih sos tomat sedikit Sedikit aja Kayak satu sendok makan aja Lalu kita aduk-aduk lagi Nah kita aduk-aduk Apinya kita boleh kecilkan Sambil nunggu kentang dan wortelnya matang ya Nah setelah kentang dan wortelnya nanti matang Jangan lupa dicicipin Kalau kurang asin kalian boleh tambahkan garam Yang terakhir akan saya tambahkan disini adalah black pepper ya Atau lada hitam Lada hitam sedikit Supaya ada spicy-spicy Nah sekitar setengah sendok teh aja Kita aduk lagi Nah kita tunggu sampai kentang dan wortelnya matang Nah setelah kentang dan wortelnya matang dan lembut Jadi deh Curry Japanese curry rice Nah setelah wortel dan kentangnya matang Ini sudah jadi Taraaa Ini dia Curry rice ala dapur Yuli Ini adalah resep simple Membuat saus curry ala Jepang Oleh dapur saya ya Kalian boleh coba Gampang di pingnya Gak susah Dan lebih simple Gak perlu ada Apel Tapi kalau pakai apel Itu lebih sedap ya teman-teman Kalau ini saya hanya pakai Tomat aja Nah begini seperti ini Nah kalau kalian suka dengan resep ini Kalian boleh subscribe, like, dan share Jangan lupa cobain resepnya Semoga resep ini bisa menjadi ide kalian Untuk membuat makanan yang enak-enak ya Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax